Intro Tarian Ini tarian apa namanya? Namanya Tarian Wonderful Indonesia Menutup tahun ajaran 2021-2022 Bihar Sekolah Dasar Negeri 28 Kota Jambi Yang terletak di kawasan Jalan Jenderal Surirman Kelurahan Tambak Sari Kejabatan Jambi Selatan Kota Jambi Menggelar acara Expo Sekolah Penggerak SD Negeri 28 Kota Jambi Berlangsung di halaman sekolah Acara Expo ini berlangsung sangat meriah Diikuti oleh seluruh murid SD Negeri 28 Kota Jambi SD Negeri 28 Kota Jambi sendiri Merupakan satu dari 10 sekolah dasar penggerak Yang terpilih melalui seleksi di tahun 2020 Sekolah Penggerak Sekolah Penggerak adalah sekolah yang melakukan transformasi lebih awal dari sekolah lain Atau dapat disebut sebagai sekolah percontohan Sekolah Penggerak melakukan pembelajaran dengan paradigma baru Di mana pembelajarannya berkacu pada profil pelajar Pancasila Yang diharapkan dapat menghasilkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Kreatif dan inovatif dan mampu berkolaborasi dalam setiap kegiatan Kreatif dan inovatif dan mampu berkolaborasi dalam setiap kegiatan Ekspo ini pihak dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Pengawas Sekolah Jambi Selatan, Camat Jambi Selatan, Babinsa, Babin Kamtip Mas Tim Pelatih Ahli Sekolah Penggerak, Ketua RT 01 Tabasari Dan Ketua Komite SD Negeri 28 Kota Jambi Ekspo diikuti pelajar dari kelas 1 dan kelas 4 Yang telah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila selama 2 semester Dengan tema kewirausahaan, kearifan lokal, dan hidup berkelanjutan Ekspo diikuti pelajar dari kelas 1 dan kelas 1 Usai dibuka secara simbolik yang ditandai dengan pengguntingan pinta oleh Camat Jambi Selatan Tamu undangan kemudian melakukan panen tanaman sayuran hidroponik Dan melihat hasil karya siswa Panen karya tanaman hidroponik sendiri merupakan salah satu bentuk pembelajaran proyek based learning Yang bertujuan menghasilkan siswa yang kreatif, inovatif, dan bisa berkolaborasi Mulai dari proses pembibitan sampai proses penjualan yang dilakukan oleh siswa kelas 1 Untuk siswa kelas 4, proyek yang dikerjakan berupa pemanfaatan barang dari limba Yang disebut dengan keberlangsungan hidup Selain proyek pemanfaatan limba, siswa juga membuat berbagai macam makanan tradisional Dalam ekspo ini juga ditampilkan berbagai kreativitas anak lainnya Seperti pembacaan puisi, menjanji, tari tradisional, dan dance Bercerita dalam bahasa Inggris, mendogeng, dan penampilan menarik lainnya Dari siswa-siswi SD Negeri 28, Kota Jambi Yang membuat kagum semua penonton yang hadir dalam ekspo ini Terima kasih telah menonton! 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 bahan bekas yang disebut dengan keberlangsungan hidup, kemudian dari hidroponik, dan bisa juga dari kreasi penampilan yang dilakukan oleh anak-anak kami yang disebut dengan pembelajaran berdiferensi, artinya anak berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang dia miliki. Dalam kesempatan ini, Kepala Sekolah juga mengucapkan selamat kepada 103 orang siswa-siswi kelas 6 yang lulus dari SD Negeri 28 Kota Jambi dan mengharapkan agar siswa-siswi di sekolah yang lebih tinggi nantinya dapat menjaga nama baik alam mater SD Negeri 28 Kota Jambi, yaitu sekolah cerdas dan berkarakter. Tak lupa, pihak sekolah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua yang selama ini telah mendukung putra-putrinya selama belajar di SD Negeri 28 Kota Jambi. Dari Kota Jambi, Tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Kota Jambi, Tim Liputan